Saya gak mau kalau kemudian kaitannya, oh mengopeni anak tertentu gara-gara ada kaitan dengan warisan, dengan harta, dan sebagainya. Biasanya kan... Jadi yang paling berat itu ya yang punya garis nasab dengan si yang bersanggutah. Entah itu banyak, itu kan gak urut-urutannya tuh siapa yang berat menjadi nasab. Entah itu pamannya atau siapa. Yang jelas, di mana anak yang merasa paling nyaman lah. Jangan sampai anak menjadi korban gara-gara hak asuh anak. Saya pikir ini yang dewasa harus komunikasi, musawarok untuk mencari kata sepakat, konsensus bahwa anak ini mau diopeni sama siapa. Jangan berebut, apalagi karena punya kepentingan sesuatu. Itu gak boleh, kasihan anak yatimnya. Tapi ini kan sejauh ini kan kebutuhan ini terjadi juga, paling mungkin. Kita tidak bisa menunjuk kes per kes ya. Tapi secara umum saya sampaikan, tolong ketika ada rebutan hak asuh, anak siapapun itu, bicarakan dengan baik sehingga secara psikologis anak terjaga. Jangan karena ambisi orang-orang di sekitarnya, anak yang menjadi korban. Sekali lagi ya kita gak ngomongin siapa ya, tapi secara umum seperti itu. Kita berhusnuduan saja, barangkali rebutan itu karena semuanya sayang sama si anak. Karena sayang yang sayangnya gak mau jauh sehingga mereka berebut. Tapi please selesaikan dengan cara yang baik lah. Apalagi niatnya ngopeni anak yatim. Karena ini pahlanya luar biasa, sampai orang yang ngomong ngopeni anak yatim akan berdekatan dengan Rasulullah di surga. Ya saya pikir kalau kita mau ngopeni sama-sama menjadi sederhana, sama-sama menjadi solusi terbaik. Jangan sampai menjadi beban bagi anak. Tapi dengan kebedaan ini ada rasa khawatir apa sih dari segi anak? Kalau saya sebagai sesama muslim hanya bisa mendoakan. Bisa mendoakan yang terbaik untuk si anak dan orang-orang yang ngurusi si anak itu sendiri. Karena jangan sampai segala-galanya menjadi coba. Ini kan pengetik polimik. Apa? Ini pandangan rumah sendiri sepertinya? Ya itu tadi. Karena yang paling berangurus itu ya keluarga. Sementara keluarganya banyak. Makanya dicari yang paling nyaman anak itu dengan siapa. Kok nyamannya dengan mbahnya ya? Dengan mbahnya, dengan kakek-neneknya. Dia lebih nyaman dengan pamannya ya? Dengan pamannya. Itu kan yang paling berangurus menjadi wali siapa kan ada di situ. Ada. Lihat tinggal dibicarakan saja. Saya enggak mau kalau kemudian kaitannya mengopeni anak tertentu gara-gara ada kaitan dengan warisan, dengan harta dan sebagainya. Biasanya kan motifnya itu. Mudah-mudahan enggak lah. Kita berhubungus nudon kenapa mereka rebutan karena mereka sayang sama naik. Oke ya? Terima kasih ya.